Rumah Lama Malam Hari Rina, seorang gadis berusia 17 tahun, sedang membersihkan loteng rumah lamanya yang baru saja diwarisi dari neneknya. Di antara tumpukan barang-barang antik, ia menemukan sebuah boneka porselen kuno yang indah, dengan gaun rendah putih dan rambut pirang yang terurai. Rina merasa tertarik dengan boneka itu, dan membawanya ke kamarnya. Ia menaruhnya di atas meja rias dan mulai menata rambutnya. Tiba-tiba ia melihat pantulan dirinya dicermin dan terenganga ketakutan. Wajahnya dicermin tampak pucat pasi, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Matanya melotot dan bibirnya melengkung ke atas dalam senyuman menyeramkan. Rina menjerit ketakutan dan menjatuhkan sikat rambutnya. Kamar Rina, pagi hari. Rina terbangun dengan keringat dingin dan mimpi buruk. Boneka porselen itu masih di atas meja rias, tapi sekarang gaunnya tampak kusam dan rambutnya kusut. Rina merasa ada yang aneh dengan boneka itu, dan ingin membuangnya. Namun, setiap kali dia mencoba untuk menyingkirkannya, boneka itu selalu kembali ke tempatnya. Rina mulai merasa terancam dan dihantui oleh boneka itu. Sekolah Rina, siang hari. Rina mencoba untuk menceritakan kejadian aneh ini kepada teman-temannya, tetapi mereka tidak percaya padanya. Mereka mengira Rina hanya berimajinasi karena kesepian di rumah barunya. Rina semakin frustrasi dan ketakutan. Dia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul boneka itu dan mencari cara untuk menyingkirkannya. Perpustakaan, siang hari. Rina melakukan penelitian tentang boneka porselen kuno, dan menemukan bahwa boneka itu dulunya milik seorang gadis kecil yang meninggal secara tragis dalam kebakaran rumah. Konon, arwah gadis itu terperangkap di dalam boneka itu dan ingin membalas dendam. Rina ketakutan, tetapi dia juga bertekad untuk membebaskan arwah gadis itu dan menghancurkan boneka terkutuk itu. Rumah lama, malam hari. Rina kembali ke loteng dan menemukan buku harian lama milik neneknya. Di dalam buku harian itu, neneknya menulis tentang legenda boneka terkutuk itu dan cara untuk menghancurkannya. Rina harus membawa boneka itu ke tempat di mana gadis kecil itu meninggal dan membakarnya di sana. Gudang lama, malam hari. Rina mengikuti petunjuk dalam buku harian neneknya dan menemukan gudang tua tempat kebakaran terjadi. Dia membawa boneka terkutuk itu ke dalam gudang dan bersiap untuk membakarnya. Tiba-tiba, arwah gadis kecil itu muncul di hadapan Rina. Dia memohon Rina untuk membantunya menemukan kedamaian. Rina tersentuh oleh kesedihan gadis itu dan berjanji untuk membantunya. Gudang lama, pagi hari. Rina keluar dari gudang dengan perasaan lega. Dia telah menghancurkan boneka terkutuk itu dan membebaskan arwah gadis kecil itu. Dia tahu bahwa neneknya akan bangga padanya. Rina tetap tinggal di rumah lamanya dan hidup dengan damai. Dia tidak pernah melihat boneka porselen itu lagi, tetapi dia selalu ingat pelajaran berharga yang dia pelajari tentang bahaya keserakahan dan pentingnya membantu orang lain. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.